Jadi ada balok yang digantungkan pada keluar tali seperti ini, di mana salah satu tali membentuk 45 derajat, lalu masa baloknya adalah 10 kg. Yang ditanyakan berapa nilai tegangan tali 1 dan tegangan tali 2. Nah, kita bisa uraikan gaya pada tali ini. Nah, maka ada kedua yang arahnya ke kanan dan T1 yang bergerak, yang bergerak yang arahnya miring. Nah, berarti untuk T1 ini kita proyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau pada sumbu Y, ini kita ambil T1 Y. Lalu yang pada sumbu X, ini T1 Y. Nah, maka T1 Y ini yaitu T1 cos 45 derajat. Lalu ada T1 Y, yang berarti dia T1 sin 45 derajat. Nah, karena ada baloknya, berarti ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Nah, kita akan tinjau berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita bisa mulai dari sumbu Y. Gimana pada sumbu Y ini, itu kan berarti sigma F-nya sama dengan 0, kan? Nah, kita anggap yang arah ke atas positif, yang ke bawah negatif, sama dengan 0. Nah, T1 Y-nya kan tadi T1 sin 45 derajat. Dikurangi, W adalah gaya berat, yaitu M kali G. Sorry, kita kayak gini. T1 Y sama dengan W. Nah, lalu kita masukkan angkanya. Karena T1-nya belum diketahui, T1 sama akar 2, lalu masanya kan 10, dikali 10. Nah, berarti T1 sama dengan 200, dibagi akar 2-an. Berarti hasilnya yaitu, atau satu caranya itu, bisa gini, akar 2 atau akar 2. Nah, jadi hasilnya yaitu 100 akar 2 Newton untuk T1-nya. Ini waktu kita dapat lalu pada sumbu X, lihat, karena gaya setimbang, berarti sigma F-nya sama dengan 0. maka T2 dikurangi T1 X. Berarti T2 sama dengan T1 X, yaitu T1 cos 45 derajat. Berarti T1 cos 45 kan juga setengah akar 2. Oh, lihat, T1-nya tadi udah dapet ya 100 akar 2. Lupa, nah, akar 2-nya bisa kita coret, sehingga hasilnya sama dengan 100 Newton untuk T2-nya. Jadi, bisa kita simpulkan. T1 sama dengan 100 akar 2 Newton, lalu T2 sama dengan 100 Newton. Terima kasih telah menonton!